Harus tahu ya di Indonesia ini, pertama ada wahabi, wahabi yang bertujuan ingin menghapus menutup mereka, yang dianggap bid'ah kurafat, sejarah kubur, tahlilan, haol, kirim doa, maulid nabi, islami'rod, nuzul quran, hal bihalal, itu semuanya dilarang, tapi dengan cara halus melarangnya. Tapi sekarang, disananya, disaudinya, Muhammad bin Salman, putra mahkota, sedang berusaha keras, membangun wahabi itu sendiri, baru sumbernya dari sana wahabi. Sudah 90 ulama yang dihukum mati, yang keras-keras melawan Muhammad bin Salman. Disini mereka berkembang, jadi pesantrenya baru-baru, ada As-Sumnah di Cirebon, As-Sofah di Lendang Agung, apa lagi, apa lagi, banyak Ali bin Abi Talib di Surabaya, itu mengajarkan ajaran, wahabi yang menafikan, menyingkirkan, ingin menghapus kearifan lokal. Karif lokal ingin dibuang, dengan diganti Arab Bismillah, kira-kira, diganti potongan Arab jadinya, penampilan Arab, padahal Islam bukan Arab, Islam bukan Arab. Mereka maunya, tapi dengan cara halus.